Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Musik Kali. Ini kita ngebahas yang udah lama kita nggak bahas, yaitu smartphone. Smartphone apa? Si kuning Poco M3. Ini lagi hype banget, lagi rame banget Music Lover. Jadi kita akan bahas, tapi tenang saja, kita tidak akan bahas masalah handphonenya, atau kameranya, atau prosesornya yang kita bahas adalah sound quality-nya. Nah, kira-kira kayak gimana? Ikutin channel ini. Nah, Music Lover, yang pertama kita bahas tentunya speknya. Cuman speknya, kalau Music Lover mau minta spek yang lengkap, gue omongin kayaknya nggak deh. Jadi bisa baca di sini aja ini speknya. Dan banyak YouTuber-YouTuber lain juga udah ngasih spek yang lengkap, bahkan bisa di Google juga. Nah, cuman yang akan gue bahas spek dari sound quality-nya. Nah, yang pertama, ini sudah ada sertifikat Hi-Res-nya. Jadi sudah tersertifikasi Hi-Res Audio. Kemudian sound card-nya menggunakan sound card benggalit... Apa sih itu? Ya, pokoknya itulah benggal. Ya, kayaknya sih itu SOC dari Snapdragon-nya. Ini Snapdragon 662 kan, dari prosesornya. Jadi dia masih pakai prosesor, jadi bukan sound card yang sendiri gitu. Salah satu juga yang menarik adalah speakernya. Sudah menggunakan stereo speaker. Terus masih punya jack audio Music Lover. Nah, kurang lebih itu aja sih gue nggak akan bisa bahas yang lain-lain. Karena memang handphone atau smartphone itu selalu spesifikasi untuk audionya itu sangat terbatas informasinya. Ya, beda sama di AP misalnya. Kayak M11 Pro ini kita bisa tahu semuanya. Sampai preamp-nya, sampai DAC chip-nya, segala macam bisa tahu. Cuman kalau di smartphone memang terbatas informasi yang kita dapat. Nah, yang pertama kita bahas tentu saja speakernya. Speakernya sudah menggunakan dual speaker stereo atas dan bawah. Nah, bunyinya seperti ini. Nah, Music Lover. Salah satu keistimewaan speaker stereo adalah kita bisa mendengarkan pinpoint, soundstage, atau imaging dari suara itu. Hanya saja nih, Music Lover. Masalahnya di Poco M3 ini, speakernya ini beda sama kayak kita bahas dulu ROG. ROG kan speakernya itu menghadap kita, dua-duanya, dan balance kiri-kanannya. Jadi, kita benar-benar bisa pinpoint, positioning itu dengan jelas. Nah, masalahnya untuk Poco M3 ini, speakernya itu ada di bagian bawah dan ada di bagian atas. Yang bagian bawah itu di sebelah kanan seperti ini, dan di bagian atas sebelah kiri, jadi nggak balance. Kemudian, speaker yang di bagian bawah itu kedengaran lebih keras. Nih, saya contohin ya. Saya tutup yang atas. Nah, ini saya sekarang tutup yang bagian bawahnya. Kedengeran nggak perbedaannya? Jadi, speaker yang atas jauh lebih kecil dibanding speaker yang bawah. Memang kita bisa dapat imaging, bisa dapat positioning, bisa dapat soundstage, tapi tentu saja tidak presisi kalau menggunakan speaker dari sini langsung. Nah, sekarang kita akan coba mic dari Poco M3 ini. Seperti ini. Ini adalah rekaman mic dari Poco M3. Rekaman mic dari Poco M3. Nah, mic-nya lumayan loh. Bisa kedengeran ya. Cukup clear, cukup detail, tapi memang problemnya powernya nggak terlalu gede. Tapi yang gue suka, ini clear. Jadi, cukup jelas. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke sound quality dari Poco M3 ini. Yang pertama, gue akan coba dengan wire atau dengan cable. Yang pertama gue notice memang dari smartphone ini, Poco M3, yang mungkin jadi pertimbangan gue adalah masalah power. Dari mic-nya kan kita kedengeran juga powernya agak kurang gede. Ternyata dari powernya juga, dari power untuk audio, dari jacknya juga, itu memang nggak terlalu gede. Jadi, beda banget. Ini gue sempat bandingin sedikit sama A71 gue. A71 mungkin cuma 75 persen, ini udah 100 persen, tapi masih kalah. Nah, jadi A71 masih keras buninya gitu. Jadi, masalah power memang ini agak kurang. Tapi, tapi music labar, ya, ini bassnya lumayan. Ya, nggak kalah sama bass-bass dari HP-HP yang lebih di atas dari dia. Memang kalau kita bandingkan sampai DAP, agak susah ya. Kayak player yang khusus memang agak susah. Tapi, untuk HP-HP yang agak di atas, ini masih oke loh. Mid-nya juga cukup jelas, cukup clear, jernih, dan posisinya juga nggak aneh-aneh gitu. Nggak sampai misalnya terlalu mundur, atau terlalu maju, atau terlalu di boost di mid-high-nya gitu. Sampai ada pick, itu nggak. Ini aman aja. Nah, treble-nya juga, buat gue sih treble-nya agak sedikit terlalu halus buat gue. Ya, agak sedikit terlalu halus, tapi masih oke lah. Ya, secara teknis, ya, kayak clarity, detail, aman-aman aja. Ini, surprisingly, untuk cable, teknisnya semuanya aman. Ya, bahkan soundstage, ya, separasi yang memang perlu kualitas yang lebih baik gitu. Ini nggak, ini masih oke loh. Mesti diingat, ini HP 1 jutaan ya. Tapi, untuk dengan entry level, oke juga gitu teknisnya. Untuk transient sama dynamic range, lumayan aja. Ya, jadi bukan yang paling bagus, tapi oke-oke aja lah. Nah, sekarang gue mau cobain pakai wireless. Nah, Music Lover, untuk wireless-nya ini lumayan loh. Biasanya kan kalau, mungkin Music Lover bisa lihat video-video kita yang kemarin. Beberapa HP yang kita review, pada saat pakai wireless, itu menurun jauh gitu, Music Lover. Jadi, wire-nya memang benar-benar istimewa, tapi wireless-nya langsung kerasa perbedaan. Nah, ini nggak. Ini wire sama wireless-nya sama-sama aja. Bahkan mungkin, apa ya, wireless-nya sedikit lebih baik kalau pakai kans-kans yang memang yang lebih oke gitu. Dengan teknologi yang lebih baik. Tapi, overall, wireless-nya oke. Claritinnya dapat, detailnya dapat, teknisnya juga aman. Mungkin sedikit yang gue perhatikan ya, semua wireless seperti itu sih ya. Kalau di mid-nya ada sedikit grainy gitu ya. Di vokalnya sedikit agak grainy, tapi overall aman. Nah, yang jadi concern gue sama seperti yang sebelumnya, masalah power. Nah, kalau di wire kan kerasa agak kurang tuh. Gue tadi udah bilang ya, untuk power-nya. Nah, di wireless, ini lebih kurang lagi, Music Lover. Jadi, memang untuk masalah power, Poco M3 ini, baik itu dari mic, dari wire, dari wireless, memang agak sedikit lemah. Ya, tapi untuk yang lainnya, safety lho, aman-aman aja. Ya, bukan yang istimewa banget, tapi untuk kelasnya lumayan. Kesimpulan akhirnya, Music Lover. Untuk sound quality dari HP yang harga sekitar 1 juta, 2 jutaan. Ya, gue juga udah sempat dengerin beberapa HP-HP yang kisaran harga gitu. Kayanya nih ya, kayaknya ini salah satu yang lumayan. Dari teknis suaranya, dari tonalnya. Memang kalau kita bandingin sama minimal yang kayak ini. HP yang gue sering pakai, A71 memang agak kalah gitu ya. Terutama masalah power yang tadi gue bilang. Tapi, untuk sekelas-kelasnya dia, 2 jutaan lumayan banget lho. Untuk all-rounder, gue masih bisa pertimbangkan ini. Apalagi udah pakai speaker stereo, walaupun tidak presisi gitu ya. Nggak balance gitu, karena bawahnya terlalu gede, atasnya terlalu kecil. Tapi, minimal, dia sudah berani ngasih stereo yang kita bisa ngerasain imaging-nya, bisa ngerasain sound stage-nya. Minimal itu. Tapi, musik lover yang paling penting adalah musik lover mesti coba sendiri, mesti audisi sendiri, dan percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau musik lover suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadaaah! I found this on the web. Eh, gue nggak nanya lho. Dia nanya lho.